Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Pemirsa Berjumpa lagi dengan kami Tim Kemenak Riau TV Dalam info Kemenak Riau hari ini Jumat 22 Februari 2019 Pemirsa dapat kami laporkan Saat ini kami tengah berada di Hotel Davam Kota Pekanbaru Dalam kegiatan pembinaan paham keagaman Islam tahun 2019 Kegiatan yang dibuka langsung oleh PLT Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau ini diikuti oleh Seluruh penyelarang arah syariah, kasih bimas Islam, Kepala KUA dan para penghulu se-provinsi Riau PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Dr. Randa Saji Mayudin mengungkapkan penanganan paham Airan dan gerakan keagamaan bermasalah perlu dilakukan secara serius, komprehensif dan berkesenambungan Agar masyarakat tidak mengalami keresahan akibat tindakan analgis yang berjadi Mahudin menguraikan sejumlah kebijakan sebagai upaya preventif terkait paham keagamaan bermasalah Di tengah masyarakat, pertama pemberdayaan penyeluh agama Islam Kemudian pemberdayaan imam dan bermaja masjid Seterusnya deteksi dini paham atau aliran keagamaan bermasalah Dan pembinaan pelaksanaan nilai-nilai syariah Acara kita ini adalah sosialisasi paham-paham keagamaan yang kurang pas ya di tengah-tengah masyarakat Maka kita berharap bagaimana supaya pertama para peserta ini bisa mengetahui Apa saja paham-paham keagamaan yang harus kita waspadai berkembang di tengah-tengah masyarakat Yang nanti akan mengancam NKRI kita ini Yang pertama, kemudian yang kedua tentu kita berharap bagaimana supaya kawan-kawan ini, para peserta ini nanti bisa memberdayakan Pegawai-pegawai kita, baik yang PNS ataupun non-PNS di lingkungan kerja masing-masing Nah seperti yang saya sampaikan tadi, para penyeluh agama sebagai orang yang bertugas di masing-masing desa Mereka bisa menyampaikan seperti apa sih Islam yang rahmatanil alamin itu Nah kemudian yang kedua melalui imam dan remaja masjid Yang mana remaja masjid ini juga harus menjadi corong kita Bagaimana supaya mereka bisa mengajak para remaja masjid untuk bisa memahami Islam itu secara baik dan benar Sesuai dengan ajaran yang sesungguhnya Nah kemudian yang lain ya saya kira mungkin kita mendeteksi dini Kalau memang ada hal-hal yang mencurigakan terhadap paham-paham keagamaan Nah ini perlu kita lakukan antisipasi bagaimana supaya tidak berkembang luas di tengah-tengah masyarakat Karena kalau umpamanya ini sudah berkembang luas tentu akan sulit untuk melakukan penyelesaiannya Oleh karena itu di awal-awal ketika muncul perlu segera ditangani sehingga tidak berkembang luas di tengah-tengah masyarakat kita Dan banyak lagi yang lain saya kira yang perlu kita lakukan Nanti mungkin para peserta kita berharap bagaimana supaya melakukan ya setidak-tidaknya tiga hari ini Yang perlu dilakukan oleh mereka setelah kembali ke tempat terkas masing-masing Karena kami melihat bahwa peserta ini tadi adalah para kepala KUA, para penghulu dan juga kepala seksi Ataupun penyelenggara syariah yang ada di masing-masing kabupaten kota Afri Al-Sah lubis selaku Kadit Urais dan Bengsyar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Mengajak para peserta untuk dapat mengikuti kegiatan dengan serius dari awal hingga akhir Afri Al-Sah mengharapkan ASM kemenang terutama para kasih di Mosk Islam Kepala KUA, penghulu dapat memberikan pesan yang menyejukkan Dan menguruskan tentang faham keagamaan Islam yang bermasalah di tengah masyarakat Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Menurutnya radikalisme beragama dan faham keagamaan yang bermasalah Telah berbukti berdampak pada munculnya sikap ekstrim yang berpotensi Memunculkan tindakan-tindakan frontal yang menyimpak Ya, kami dari kepala bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah Kambil Kementerian Agama Provinsi Riau Menghimbau kepada ASN, aparatus penegara Khususnya di jajaran BIMAS Islam Bahwa kita telah melaksanakan pembinaan paham keagamaan bermasalah Maka kita harapkan setelah aparatus sipil negara kita khususnya bidang BIMAS Islam ini Nantinya menyampaikan ke masyarakat Untuk dapat menyejukkan Banyaknya sekali Di paham hadiran keagamaan yang bermasalah di Provinsi Riau ini Sehingga dapat meluruskan pelaksanaan keagamaan Sesuai dengan agama Islam kita Yang rahmatan lil'alamin tersebut Yang hal ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 Untuk menjalankan Agama Sesuai dengan Yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad tersebut Untuk penyempurnaan Islam itu Ya sesuai dengan Aku anfusakumu ahlikum na'roh Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Jangan lagi kita Berikan Pemahaman Daripada pemikiran kita itu Dengan Hal-hal yang berbau Ya mistis Kemudian berbau Radikalisme Sementara Nabi Muhammad itu diutus Untuk menyempurnakan Akhlak Di muka bumi Allah ini Secara damai Dan untuk mengajak umat itu juga Kejalan yang benar itu Nabi Muhammad Tidak dimenyampaikan Li utam mimah makarimal ahlak Maka Ya dengan Santun Dengan baik Dengan belihikmah Mengajak orang tersebut Bukan dengan kekerasan Inilah kita gunakan Pelatihan dan bimbingan teknis Tentang Paham keagamaan bermasalah ini Agar di Kementerian Agama Khususnya Dan Provinsi Riau Pada umumnya Ini terjaga Damai kita untuk Menjalankan Syariat Islam itu Dan kita kembali kepada Al-Quran As-Sunnah Dan Ya kalau kias kita laksanakan juga Sesuai dengan Malhab Syafi'i Juga Hanapi Yang bali Tapi Di Indonesia ini Diutamakan Malhab Syafi'i Maka ikutilah itu Para awliya-awliya tersebut Pada kesempatan yang sama Penjelenggara Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Mengatakan Kegiatan pengginaan Yang akan berlangsung Selama 3 hari ke depan Di hotel Dapam Pekandari ini Menekankan Kepada paham keagamaan Yang bermasalah Ia menilai Kegiatan pembinaan tersebut Merupakan Terobosan baru Dan langkah yang tepat Untuk mencari Formula penyelesaian Paham keagamaan Yang bermasalah Di tengah masyarakat Acara kita Yang di Bindang Ures Pada hari ini Bertempatan dengan Jumat Tanggal 22 Februari 2019 ini Kita itu Masalah pembinaan Paham keagamaan Islam Tapi stressingnya adalah Yang bermasalah Dan acara ini Kita tajam Memang fokus Khusus ini Karena sudah Beberapa tahun ini Tidak ada Pelaksanaan Semacam pembinaan Khusus kepada Penyelenggara Syariah Keagamaan Islam Khususnya Secara nasional Secara jurnusnya Ini adalah Pertama Perdana Dalam bentuk Kegiatan Sebelum ini Belum ada kegiatan Berkandang dengan Pembinaan Paham ini Dan kita bersyukur Kepada Allah Dan ini bisa Dianggarkan oleh pusat Dan ini karena Perdana Kita persiapkan Dengan semaksimal mungkin Karena kita punya Target-target Seperti Inti acara ini Adalah Kebebangan Kita bisa Deteksi dini Deteksi dini Kemudian Yang dilanjuti Dengan identifikasi Kemudian Setelah identifikasi Kita lakukan Kita lakukan Advokasi Ini Advokasi Terkait dengan Instansi-instansi Yang ada Di negara kita ini Salah satunya Misalnya Kejaksaan Memang juga Mempunyai tanggung jawab Dalam pengawasan Terhadap aliran Keagamaan ini Jadi makanya Di dalam acara ini Kita pada prinsipnya Mencoba Mengangkat ke permukaan Persoalan-persoalan Paham yang sudah Bermasalah ini Bagaimana Sejauh mana Otoritas MUI Bagaimana pula Peran Kejaksaan Dimana pula Peran Kementerian agama Dan bagaimana Peran Pemda Melalui Kesbankpolnya Untuk bisa Mengantisipasi Agar tidak terjadinya Perkembangan Yang secara Signifikan Terhadap Paham-paham Dan ini kan Secara historis Itu terus mengalami Peningkatan Luar biasa Jadi mulai dari Zaman Sebelum Dan setelah Merdeka Zaman Orde lama Orde baru Sampai dengan Pasca Pra Dan pasca Reformasi Ini terus Semakin berkembang Nah ini yang harus Kita antisipasi Bersama Makanya kita undang Para KUA Para Kasi Dan para Penghulu Karena ini Maka berjumpa Kita Dan ini Malah Termasuk dalam Untuk meneruskan Tupoksi Mulai dari Kementerian Pusat RI Sampai Kanwil Kemenak Dan sampai ke Kecamatan KUA Nah ini makanya Kita undang Secara khusus mereka Demikian info Kemenakrio hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Upaya kita bersama Ini cukup berat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa